Hai Assalamualaikum saudaraku gimana kabarnya Moga dalam sehat walafiat ya kita lihat Kang Edi itu bicara sendiri ya kalau saya Kang ebet gitu kalau sana Kang Edi wah panas Aduh parahnya panas nih gimana ya Tuhan sepertinya nggak adil sama orang miskin suset lu ngomong cari napkah aja harus kebakar matahari gitu Aduh ya Allah ya Ruby eh woi kangebet ngomong apaan Aduh tadi ketahuan deh gua malu dapat kangebet sembarangan aja lu ngomong ngelantur kayak gitu istikman lu jadi itu ya kupur nikmat tahu atau gimana tuh nikmati saja apa yang kau dapat hari ini bukan nyalah-nyalahkan yang lain matahari itu mahluk Tuhan yang taat mungkin lebih mulia daripada kamu ya tuh maaf aja lah ya istighbar kamu Edi jangan gitu-gitu lagi ya sekarang maizirat saja pulang sana istirahat emang keadaannya begini sih jadi ngeluh ya sudah ya jangan banyak ngeluh mendingan pulang sana darinya panas banget istirahat dulu udah tuh pulang di sini memang panas ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya memang kadang-kadang sifat manusia dan saya sendiri seperti itu ya hanya bisa mengeluh dan mengeluh coba lihat yang satu ini selanjutnya ah ampun Gusti luman dikeringat ampun nyari duit nyari duit sampai ke begini Aduh tapi gimana ya enggak ada mandornya weh ah enggak ada orang lumayan dua jam mah Bobo dulu ini juga nih abu kalau masyarakat kecilnya saja sudah seperti ini Bagaimana menurut anda Halo sawung I'm coming mendinginkan suhu tubuh minum jus jeruk apa ya ya minum aja deh yang penting adem lumayan enggak ada orang Oh mantap-mantap-mantap ah mandornya nggak ada lah hmm ngerokok dulu ya enggak ada orang ini dah ngumpet dua jam lumayan eh adem-adem-adem mantap lah Iya pusing saya mandornya bawel dah mendingan ngumpet aja dulu aid Oh kamu ketahuan apa sih kangebet ngintil-ngintil mulu ah kan saya teh enggak ada CCTV ini atau siapa bilang enggak ada CCTV bukankah sejak lahir kau dibekali CCTV yang sangat canggih kiri dan kananmu Allah plasmatkan CCTV yang super canggih makan pasang CCTV sekarang enggak gitu tapi ternyata Allah pasang CCTV di badan kita ya Aduh eh celah sedetik pun kau bisa menghindar darinya Allah tahu kau korupsi waktu muat guru dah iya siap-siap-siap Aduh enggak lagi-lagi dah ah ya udah tuh ah dada ah tiada tempat untuk kau sembunyi saudaraku dan seperti itulah manusia selalu ada perdebatan dalam jiwanya ingatlah dan Mari saling mengingatkan demi kebaikan saudaraku demikianlah tadi entah puisi atau prosa yang jelas suara hati yang inginkan ebet bagikan ambil hikmahnya ya mudah-mudahan ini untuk menasehatikan ngebet sendiri bukan untuk orang lain tapi kalau bermanfaat silahkan ambil hikmahnya airukalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like dan subscribe dan di-share juga ya Oke terima kasih selamat menikmati abone ol Terima kasih.